Assalamualaikum teman-teman opodab semua dan selamat datang kembali di video kedua dari tutorial belajar Excel untuk pemula Pada tutorial ini kita akan melihat dasar-dasar Excel dan bagaimana cara kerjanya Di dasarnya untuk memulai Excel kalian dapat melakukan banyak hal menggunakan Excel ini sebagai kalkulator untuk membuat aplikasi yang sangat canggih Jadi untuk memulai Excel pertama kalian harus mempunyai Excel di komputer kalian Untuk mendapatkan Excel kalian hanya download saja ya di Office 365 linknya akan saya tulis pada deskripsi ya Oke untuk membuka Excel mungkin ketika kalian menggunakan Excel kalian akan melihat halaman seperti ini Jadi ini adalah halaman yang pertama pada Excel ya Hal pertama yang akan kita pelajari adalah membuka dokumen baru Jadi katakanlah kita berada di sini Hal pertama yang ingin kita lakukan adalah memahami Jadi kita pahami dulu kita akan membuat apa saat ini Kemudian mengapa kita menggunakan Microsoft Excel Ditentukan apa tujuan utama kita Misalnya kita ingin membuat kalender ya Microsoft Excel memungkinkan kita untuk langsung memiliki kalender di sini Jadi seperti yang anda lihat kita klik saja Lalu buat dan saat ini kita memiliki kalender 2020 Kita bisa ganti di sini 2021 Kita mempunyai bulan Januari sampai dengan Desember Sesuai dengan tanggalnya Oke kita tidak akan membahasnya di sini Anda juga dapat memilih opsi lain misalnya Membuat anggaran perusahaan bulanan Ini sudah disediakan pada template Kalian coba template-nya yang sesuai dengan keinginan kalian Atau kalian yang ingin membuat faktor sederhana Oke lanjut ke pembahasan berikutnya Yaitu untuk membuat dokumen baru dan menyimpannya Oke kita buat lembar kerja kosong Seperti ini kita pilih Dan ini adalah tampilan dasar dari Excel Untuk menyimpannya tombol save ada di sini Dengan logo di sketch seperti ini Ini adalah untuk menyimpan Atau kalian dapat menekan tombol CTRL plus S pada keyboard Atau kalian bisa masuk ke file Lalu klik simpan di sini Klik simpan Setelah masuk di sini kita telusuri Oke kita bisa simpan di my document seperti ini Buku 2 atau kalian bisa ganti Atau kalian bisa menyimpan di lokasi folder lain Oke setelah kalian memilih tempat untuk menyimpannya Lalu untuk file namenya Kemudian klik simpan Oke kita masuk ke pembahasan lagi Misalkan kita menulis Excel untuk pemula Saya mengetikan sebuah kalimat di sini Kalau misalkan angka atau apapun Dan saya mengetikan menuliskan Excel untuk pemula Lalu kita klik ke beranda Saat ini kita menggunakan huruf default Bawaan dari Excel Kita menggunakan huruf kalibri di sini Kalian juga bisa ganti jenis huruf yang kalian inginkan Misalkan Arial Ini akan seperti ini Atau menggunakan algoran Bentuknya seperti ini Dan sebelahnya ini ada angka 11 Ini artinya untuk ukuran font Jadi kita pilih misalkan fontnya 18 Ukurannya atau 48 Bisa di setting sesuai dengan keinginan kita Yang berikutnya adalah bold Ditulis dengan logo B Lalu I Ini untuk huruf miring Garis bawah Garis bawah kalian atau di bawah huruf Garis bawah kalimat Atau di bawah huruf Sekarang kita coba memberikan tebal pada tulisan Seperti ini Tebal dan miring Atau tebal Dan mempunyai garis bawah Atau kita pilih satu-satu Misalkan hanya tebal saja Atau hanya miring saja Atau hanya garis bawah saja Setelah itu sebelahnya ini untuk membuat batas kolom Atau baris baru Kalian bisa pilih Banyak opsi di sini Apakah batas bawah Artinya akan ada garis bawah di sini Di kolomnya setiap baris Atau kita juga bisa coba batas kiri Seperti ini Garisnya ada di kiri dan di bawah Atau kita bisa coba semuanya Ini satu kotak semua Oke Di sebelahnya lagi Ada seperti logo Nah ini fungsinya untuk memberikan warna pada sel Pada kolom kita Misalkan kita memberikan warna kuning Atau kita bisa ganti dengan warna merah Atau kita ganti dengan warna hijau Kalian bisa memilihnya di sini Oke di sebelahnya lagi Untuk memberikan warna pada huruf Kalau tadi pada selnya Sekarang pada hurufnya Kita bisa memberikan warna merah di sini Sebelahnya adalah untuk mengatur penempatan hurufnya Bisa di atas, bisa di tengah, atau bisa di bawah Atau bisa rata kiri, rata tengah, atau rata kanan Kita coba Baiknya kita lebarkan dulu ya Seperti ini Kita coba rata kiri Rata tengah Rata kanan Hurufnya di tengah Dengan perataan tengah Huruf di atas dengan perataan kiri Oke Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita Oke Selanjutnya adalah menggabungkan Menggabungkan kolom atau baris Kita coba copy di sini Kita akan menggabungkan tiga kolom ini menjadi satu Kita klik ok Jadi akan ada satu kolom Atau kita juga bisa menggabungkan baris Kita pilih baris seperti ini Kita gabungkan Oke Kemudian kolom selanjutnya ada tab angka di sini Kita coba tuliskan angka dulu Misalkan 18 seperti ini Pada kolom ini Kita bisa pilih Misalkan dengan format angka di belakangnya Ada tanda koma Dan dua angka 0 Atau mata uang Kita bisa pilih Atau Bentuk tanggal pendek seperti ini Atau bentuk tanggal yang panjang seperti ini Nah kalau garis Tulisannya menjadi keras-keras seperti ini ya Kita bisa lebarkan saja Biasanya kolomnya kurang lebar Oke saat ini Sekarang kita gambalikan Umum lagi ya Kita akan Akan tertulis 18 Oke Pemformatan persyarat Ini adalah digunakan untuk suatu kondisi Tapi kita tidak akan membahasnya sekarang Insya Allah pada video berikutnya Sebelahnya lagi adalah Pemformatan tabel Jadi Kita coba pilih Beberapa kolom dan baris Lalu kita pilih di sini Klik ok Tampilannya akan berubah menjadi seperti ini Jadi lebih enak untuk dilihat batas-batasnya Kemudian Selanjutnya pada tab Sisipkan Kita bisa membuat default tabel Atau membuat tabel Saat ini kita akan membuat tabel Ini sebenarnya sama Seperti yang sebelumnya Kita tinggal klik di sini Tabel Oke Seperti ini Misalkan kita isi di sini Namanya nomor Di sini nama Di sini alamat Dan di sini keterangan Oke Yang di sini dihapus Sangat mudah sekali ya Mengatur kolom ini Kalian tinggal geser-geser seperti ini Kita coba tuliskan nomor 1 2 3 4 5 6 Dan menggunakan nama A B C D E F Kemudian alamatnya G H I J K L Dan keterangannya adalah M N O P I R Oke Terlihat seperti ini Di sini ada Tanda panah kecil Di sini Fungsinya untuk filter Mencari data Atau mencari alamat Dan keterangan Misalnya kita akan melihat Alamatnya dari Seseorang yang bernama A Kita pilih di sini Kita pilih hanya A Saja yang akan kita tampilkan Oke Atau Kita bisa memilih Seseorang yang mempunyai nama A Seseorang yang mempunyai nama C Kita tinggal centang Di sini A Dan C Lalu oke Yang akan ditampilkan adalah seperti ini Berikutnya adalah Tab gambar Di sini kita bisa mengisi Mengimutkan gambar Misalkan Gambar ini Kita sisipkan di sini Oke Gambarnya sudah masuk Nah Setelah itu Akan muncul menu format Ini untuk Ini untuk memformat gambar kita Misalkan Bisa Menghapus latar belakangnya Oke Seperti itu Atau kita bisa Meng Koreksinya Mungkin kurang Atau terlalu terang Kita bisa gelapkan di sini Kemudian kita bisa memberikan warna Pada backgroundnya Kita bisa memberikan warna Orange Seperti ini Atau biru Atau hijau Seperti ini Oke Atau kita bisa memberikan Efek artistik Cukup mudah kan ya Ini sebagai pengetahuan Teman-teman saja Oke Nanti kalian akan bisa Improvisasi sendiri ya Saya akan memberikan Dasar-dasarnya saja Atau kalian bisa memberikan Frame pada gambar tersebut Atau diberikan efek gambar Seperti ini Di tab berikutnya Kalian bisa Juga Memasukkan gambar Dari internet Kalian klik di sini Dan Ini sedang mencari di internet ya Kita bisa ketikan Misalnya Ini saya pilih Misalkan Apple Kita lihat Kita pilih ini Lalu kita sisipkan Dan otomatis akan Men-download gambar Dari internet Dan menempatkannya Pada lembar tersebut kita Oke Seperti ini Di tab berikutnya Di sini kita akan melihatnya Banyak sekali grafik ya Nanti kita akan bahas Di video berikutnya Kita juga memasukkan peta Jadi kita perlu Alamatnya Ini sebagai pengetahuan saja Atau kita bisa memberikan Peta 3 dimensi Kita akan buka di sini Dan inilah tampilan Peta 3 dimensi Kita bisa zoom Seperti ini Tapi kita Tidak akan membahasnya Ini sebagai Sebagai pengetahuan saja Jadi kita close saja Ini kita hapus Di kolom berikutnya Ada diagram Garis Kita juga bisa Memasukkan link Misalkan Misalkan A ini Ditautkan Ditautkan dengan File ini Misalkan ya Jadi kalau kita klik Ini akan otomatis Membuka gambar Kalau kita ingin membuka linknya Kita tinggal pilih ya Kalau tidak Ya kita klik saja Oke Berikutnya adalah text Di sini ada kotak text Kita bisa membuat kotak Untuk text Misalkan Kita ketikkan tutorial Excel Ini sudah jadi Jadi kita bisa pindah-pindah textnya ya Kemudian dalam text Ada header dan Puter Ada wordart Baris tanda tangan Dan objek ya Kalian bisa explore sendiri Saya tidak akan membahasnya Kemudian Kita akan dapat memasukkan Simbol-simbol Yang sudah disediakan oleh Excel Persamaan matematika Misalkan Luas lingkaran Pembesaran jumlah Seri forer Dan Lain-lain di sini ya Kalian bisa Pilih sendiri Misalkan kita akan Memasukkan romus Luas lingkaran Kita tinggal klik saja Dan akan muncul di sini Ini seperti tadi ya Textbox Kita bisa Geser-geser Oke yang berikutnya adalah Simbol Selain persamaan Kita juga bisa Memasukkan simbol Misalkan kita tulis Pada kolom ini Kita klik simbol Lalu kita pilih Misalkan Kita ingin Simbol beta Kita tinggal klik di sini Atau Copyright Seperti ini Kita tinggal pilih Lalu Sisipkan Berikutnya Tata letak Halaman Pada tab ini Kalian bisa mengatur Ketika nanti ada Ketika nanti Anda Ingin Mencetak dokumen ini Kalian bisa atur Marginnya Kalian bisa atur Margin di atas Atau margin bawah Kanan Kiri Dan sebagainya Ini margin Maksudnya adalah Batas untuk Area yang akan Di Print ya Artinya yang akan Di print ini Misalkan kita Akan mencetak Gambar bintang ini Mencetak Gambar Bintang ini Jadi bintang ini Hanya akan berada Pada tengah-tengah ini Bukan di sini Dan Juga Bukan di sini Dia akan berada di sini Oke Atau kita bisa atur Orientasinya Bisa portrait Atau landscape Kita bisa atur Ukuran kertasnya Kita bisa memilih Letter Tabloid Legal Atau Biasanya kita menggunakan A4 Oke Area cetak Area cetak Ini Biasanya berada Di bawah Area cetak Ini artinya Sama Area cetak Itu artinya Seperti ini Kita lihat Nah Area cetak Itu Jadi dalam dokumen Kita ini Kita memiliki Dua area cetak Artinya Ketika nanti Dokumen ini Dicetak Akan Membuat Dua dokumen Yang ini Halaman pertama Dan yang ini Halaman kedua Oke Latar belakang Ini biasanya Seperti ini Tulisan halaman Ini adalah Latar belakang Atau judul Catakan Nanti Kita bisa atur Sesuai dengan Keinginan kita Selanjutnya Adalah Tab Rumus Pada Tab rumus Ini Banyak sekali Rumus Atau formula Yang telah Disediakan oleh Microsoft Excel Kita tinggal Memilihnya Sisipkan fungsi Kita bisa memilih Sum Average If Hyperlink Count Max N Dan Sin Dan lain sebagainya Nanti kita bahas Pada video berikutnya Tetapi tidak semua Yang akan kita bahas Hanya yang kita Butuhkan saja Kita bisa memilih Auto sum Jumlah Atau kita bisa memilih Rata-rata Atau kita bisa menghitung Angka A Maksimal Minimal Dan lainnya Dan ini adalah Rumus yang sering Kita gunakan Atau mungkin Baru saja kita gunakan Di sebelahnya lagi Ada rumus keuangan Oke Kita tinggal memasukkan Sesuai dengan rumus Yang akan kita gunakan Nanti Ada rumus logika Ada rumus untuk teks Juga tanggal dan waktu Juga untuk pencarian Seperti Hlookup Lookup Kemudian Hlookup dan Vlookup Atau rumus matematika Oke ada Seperti ini Kalian bisa pilih Dan juga ada Fungsi lain Saya akan memberikan Fungsi dasar-dasarnya Saja ya Nanti kita Akan bahas Di video berikutnya Oke selanjutnya Ada data Kita bisa Menginputkan data Kita Tidak perlu Mengetikannya Jika misalkan Kita mempunyai data Pada dokumen lain Kita bisa Input dari File Seperti Dari buku kerja lain Atau kita Sudah mempunyai data Dari dokumen Excel Yang lain Kita bisa Menginputnya Dan bisa Memasukkan ke lembar kerja baru Atau kita bisa memilih Dari text CSV XML Atau file JSON Atau dari folder Yang ingin kita Inputkan Atau kita bisa Menghubungkan dengan Database Kita bisa pilih Atau kita bisa Memasukkan dari web Insya Allah Nanti kita akan Membahasnya juga Menginput data dari web Mengimport data dari web Nanti kita akan Bahas pada Video berikutnya Oke yang Selanjutnya Peninjauan Ini adalah Untuk koreksi ya Misalkan kita mempunyai banyak data Di dalam satu lembar ini Kita bisa cek Ejaannya Atau kita bisa mencari Kata-kata yang Misalkan ada banyak sekali Nama ya Yang mempunyai awalan B Atau nama yang sama ya Misalkan Nama bagus Ada berapa nama bagus Dalam dokumen Kita ini Kita bisa menggunakan Pencarian cerdas ini Sebelumnya lagi Ada terjemahkan Kita bisa menerjemahkan Kata yang Kita bisa menerjemahkan Data yang ada Dalam lembar kerja kita Oke atau kita bisa Menuliskan komentar Pada data kita ya Misalkan si A ini Jarang masuk Jarang masuk Ke kursus Kita tuliskan Di sini komentarnya Jarang masuk Ini tidak akan terlihat Di dokumen Ketika di Print Atau ketika Dicetak ya Tetapi kita bisa lihat Dalam dokumen Excel itu Ini sebagai penanda Saja ya Dan tidak ikut Dicetak Oke komentarnya Ini akan tertulis seperti ini Selanjutnya adalah Tampilan Tampilan ini Berada di bawah Yang tadi kita sudah Praktikan Misalkan kita ubah Seperti ini Ini tampilannya Oh iya Anda bisa menambahkan Header Ataupun Footer Di sini ya Dengan mengklik-klik Tombol ini Di kanan bawah Tata letak halaman Ya Kalian bisa menambahkan Misalkan Biasanya header Diberikan judul dokumen ya Dan footer Biasanya Diisi nomor dokumen Misalkan halaman 1 Seperti ini Oke sekarang kita masuk ke Tab pengembang Di tab pengembang ini Kita akan menjumpai Visual Basic Makro Referensi relatif Dan insya Allah Kita akan bahas juga Referensi relatif ini Tapi Kita tidak akan membahas Visual Basic Ataupun makro Visual Basic itu Biasanya Digunakan untuk Pemrograman ya Selain kita dapat Mengisi data Atau menggunakannya Sebagai regulator ya Kita juga bisa membuat Kode pemrograman Pada Excel ini Oke Kita tidak akan membahas Banyak disini Dan Ini menu bantuannya Office tab Mungkin di Excel kalian Tidak ada Office tab Karena ini Pelapain tambahan ya Office tab itu Sekedar pengetahuan saja Itu seperti ini Jadi kalau misalkan Kita tambahkan Dokumen baru disini Akan berada Di sebelahnya Jadi akan lebih mudah ya Ini dokumen barunya Dan ini dokumen lama kita Jika kita tidak Menggunakan office tab ini Dokumennya akan berada Di bawah Ada dua disini nanti ya Jadi akan lebih ribet ya Kalau menurut saya Kalau tidak Menggunakan ini Jadi ini menu tambahan Mungkin kalian bisa Browsing di internet Bagaimana cara Menambahkan office tab ini Oke Sekian dulu Tutorial dari Apodab Tutorial yang kedua Tentang Belajar Excel Untuk pemula Video berikutnya Kita akan membahas Referensi cell Relatif Versus Referensi cell Absolute Jadi ikuti terus Video tutorial ini Agar kalian dapat Memiliki pengantar yang baik Untuk mempelajari Dasar-dasar Microsoft Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Thanks for watching And ciao Sub indo by broth3rmax